Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Mr. Akang Kali ini Akang akan kembali bercerita seorang sosok yang sangat jenius Dari Negeri Seribu Satu Malam Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas Dan kali ini Akang akan bertutur kisah tentang kejujuran yang begitu sangat hebat Dan tangguh yang dimiliki oleh Abu Nawas Ternyata Abu Nawas selain memiliki pemikiran yang sangat jenius Selain memiliki kepocakan dan kejenakaan yang cukup menghibur masyarakat Serta kadang-kadang membuat senyum baginda Raja Harun al-Rasid Beliau juga ternyata memiliki kejujuran Yang begitu sangat luar biasa Serta dapat dipertanggung jawabkan Kalau seandainya Abu Nawas hadir di masa jaman naus sekarang ini Pasti seluruh insan yang ketemu dia melantungkan satu kata Kejujuranmu dapat dipercaya Tidak lama-lama lagi Kita menuju ke kisah Abu Nawas yang sangat jujur Pada suatu hari Abu Nawas menggeluti kegiatan sehari-harinya Bahwa dia adalah seorang pencari kayu di sebuah hutan Beliau pergi pagi dan pulang sore Modal beliau di dalam mencari kayu adalah satu buah kampak Dan kampak itu pun cukup sederhana Tidak seperti jaman sekarang Ketika tukang kayu di jaman sekarang sudah sangat lengkap alat-alatnya Ada mesin potongnya Kemudian ada pahatnya Ada kampaknya Ada goloknya Bahkan ada alat-alat lain yang menyertai kelengkapan alat si tukang kayu Tetapi uniknya Abu Nawas Dia tetap bekerja dengan giat Serta bekerja dengan tekun Dan melaksanakannya dengan penuh kejujuran Walaupun dia hanya memiliki satu alat Yaitu kampak yang sederhana Itu pun kalau kata bahasa keren mah Kampaknya sudah pada wompal Suatu hari ketika Abu Nawas mencari kayu bakar ke hutan Dan setelah mendapatkannya Dia ikat Dan dia jual Dan di saat menjual itu Dia sejujur-jujurnya berkata Kepada si pembeli Bahwa kayu bakar ini tumbuh di hutan Adalah milik yang maha kuasa Adapun saya mencarinya kesana Adalah dengan jasa Maka kalian cukup membayar jasa saya Sekiranya berapakah yang menurut kalian Dan pantas untuk jasa saya Dalam mengambil kayu bakar dan membawanya Ketempat ini Sehingga kalian bisa memanfaatkan Kayu bakar ini Aku tidak menjual kayu bakar ini Nah disanalah Masyarakat dan penduduk merasa senang Karena Abu Nawas menjual kayu bakar itu Bukan menjual kayunya Tapi dia hanya ingin dibayar jasanya Dari mengambil kayu-kayu tersebut dari hutan Karena dia mengatakan Bahwa kayu-kayu tersebut adalah Ditumbuhkan langsung oleh Allah SWT Maka dari kejujuran Abu Nawas tersebutlah Sehingga kejujurannya itu Sampai dilihat oleh para jin Sehingga pada suatu hari Ketika para jin melihat kejujuran Abu Nawas Mereka berdialog Dan mereka ingin menguji kejujuran Abu Nawas Terjadilah dialog diantara para jin Wahai Raja Jin Kami sebagai anak buahmu Telah menyaksikan Abu Nawas begitu sangat jujur Kalau semakin banyak orang yang jujur di dunia ini Maka kita akan semakin berat menghadapi mereka Jadi bagaimana kita harus bertindak Sebaiknya kita coba Abu Nawas untuk kita uji Kalau kejujurannya itu palsu Maka dia tidak akan menularkan kejujuran yang sebenarnya Pada makhluk sejawat dan sekitar dia yang lainnya Dengan demikian Maka kita akan mudah Menggoda orang-orang agar menyimpang dari kejujurannya Kalau begitu Kalau begitu kalian harus segera mencari tugas diantara kalian Untuk menguji coba Abu Nawas Kalau begitu Kamu saja Jin Biru Wah saya kagak enak Lalu siapa yang mau bertugas Saya yang akan menguji-nya Raja Jin Jadi kamu Jin Oran Ya saya Jin Oran Yang akan menguji-nya Baiklah Kalau begitu kamu uji Kejujuran Abu Nawas Baik Raja Jin Nah ini Jin Yang ditugasin Sudah punya rencana dan prik Untuk menguji Kejujuran Abu Nawas Berangkatlah Jin ini Menuju hutan Karena memang Dia tahu percis Setiap harinya Abu Nawas Selalu mendatangi hutan Untuk mengambil kain Kita kembali Kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Di pagi hari Setelah Nyeruput segelas kopi Bersama sebatang udun Kembalilah Dia berangkat Menuju hutan Untuk mengambil Kayu Setelah Sampai di hutan Maka dia melihat-lihat Pohon kayu Tengok kiri Tengok kanan Mencari Kayu Yang layak Ditebang Nah kemudian Dia mengambil Kampaknya Sebelum Dia Menggunakan Kampaknya Untuk menebang Kayu Ternyata Din Oren Tadi meniuk Kampak Dari tangannya Terlemparlah Kampak tersebut Kedalam Jurang Wah ini Abu Nawas Bingung Wah Tiba-tiba Terlempar Kampak saya Wah Kedalam Jurang Lagi Wah Sobusa Bisa ngambilnya Bisa Berhabet Ngerepot Hari ini Bisa Kaga Dapet Kayu Ini Makan Apa Nanti Keluarga Di rumah Anak Istri Sudah Menanti Waduh Kurangnya Dalam Banget Lagi Ketika Abu Nawas Dalam Kebingungan Seperti Itu Ampillah Din Oren Tadi Yang Bertugas Akan Menguji Kejujuran Abu Nawas Ini Jin Langsung Menjelma Menjadi Seorang Yang Berpakaian Serba Putih Dan Berjanggu Kalau Bahasa Sekarang Ulama Ulama Maksudnya Kemudian Menhampiri Abu Nawas Dia berkata Assalamualaikum Abu Nawas Langsung Menjawab Walaikumsalam Siapa Kakek Gerangan Saya Adalah Pengembara Yang Lewat Daerah Sini Saya Lihat Kamu Sedang Kebingungan Kenapa Abu Nawas Menjawab Betul Kek Saya Kebingungan Karena Kampak Saya Jatuh Kejuran Itu Kek Sementara Saya Harus Mengambil Kayu Untuk Saya Jual Untuk Makan Anak Istri Saya Di Rumah Saya Bingung Bagaimana Cara Mengambil Kampak Saya Yang Jatuh Ke Dalam Jurang Itu Lalu Jin Yang Mengeniru Kakek Kakek Tadi Menjawab Itu Soal Gampang Saya Akan Mengambilkan Kampak Kamu Kamu Tunggu Disini Kakek Bisa Tidak Semua Orang Bisa Tetapi Saya Bisa Turunlah Si kakek Tersebut Lompat Abunawas Lompat Langsung Diambil Namanya Anjin Lompat Langsung Keatasnya Terbang Lagi Nah Setelah Sampai Di hadapan Abunawas Abunawas Bingung Oke Cepat Amat Itulah Bedanya Orang Orang Dengan Saya Waduh Luar Bina Sehilmu Kakek Mantap Luar Negeri Waduh Segep Penat Luar Dalam Ini Kampak Kamu Sudah Saya Ambilkan Dan Si Jin Ini Menguji Kejujuran Abunawas Dengan Kampak Emas Dan Kampak Perak Pertama Yang Ditawarkan Kepada Abunawas Adalah Kampak Emas Ini Kampak Kamu Abunawas Bilang Bukan Itu Kej Itu Bukan Kampak Saya Kampak Saya Biasa Biasa Saja Kampak Jelek Tapi Aku Menemukan Kampak Ini Di bawah Jurang Sana Ini Kampak Sepertinya Terbuat Dari Emas Daripada Kamu Susah Susah Nyari Kampak Kamu Yang Jelek Ambilah Kampak Ini Dan Pakailah Kampak Ini Kalaupun Engkau Tidak Memakai Kampak Ini Ini Terbuat Dari Emas Bisa Kau Jual Kampak Ini Lalu Kau Berikan Uangnya Kepada Anak Istrimu Dan Kau Tidak Usah Mencari Kayu Bakar Lagi Tidak Akan Capek Dan Tidak Akan Lelah Lagi Abu Nawas Menjawab Tidak E Itu Bukan Kampak Saya Kampak Saya Jelek Saya Hanya Ingin Tetap Menggunakan Kampak Saya Karena Apabila Saya Menggunakan Kampak Itu Itu Bukan Kampak Saya Maka Kayu Kayu Yang Saya Dapatkan Tidak Halal Dan Tidak Murni Hak Ini Jin Bingung Waduh Berah Keluarin Lagi Jin Satu Lagi Kampak Perak Menurut Jin Siapa Tau Lah Rada Turunan Dikit Dia Kegoda Bebannya Dikit Apakah Ini Kampak Kamu Saya Menemukan Kampak Ini Ini Kampak Perak Kayaknya Mungkin Ini Kampak Kamu Abu Nawas Menjawab Lagi Bukan Teh Itu Bukan Kampak Saya Kampak Saya Mejelek Udah Pada Gompal Geradangnya Juga Kayu Udah Kecil Jelek Bukan Itu Kek Bukan Kampak Saya Tapi Apalah Bedanya Kampak Anakku Kamu Ambil Saja Kampak Ini Ini Perah Harganya Lumayan Walaupun Tidak Semaha Kampak Emas Tadi Kamu Dapat Menjual Kampak Ini Kepada Orang Orang Besar Dan Kamu Tidak Usah Lalah Lagi Bekerja Mencari Kayu Abun Tidak Kek Itu Bukan Kampak Saya Saya Tidak Ingin Menggunakan Kampak Orang Lain Atau Yang Bukan Hak Saya Untuk Mengambil Kayu Bakar Karena Saya Mengambil Kayu Bakar Ini Kemudian Saya Jual Dan Hasil Jualan Itu Uangnya Saya Berikan Kepada Anak Istri Saya Saya Berikan Kepada Keluarga Saya Saya Gunakan Untuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu Saya Tidak Ingin Kalau Bukan Hak Saya Saya Raih Dan Saya Pegang Serta Saya Berikan Kepada Keluarga Saya Biarlah Saya Mencari Kampak Saya Kedalam Jurang Sana Walaupun Harus Diketemukan Dua Tiga Hari Kemudian Karena Saya Tidak Ingin Mengambil Hak Yang Bukan Hak Saya Ini Jin Bi Bu 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 Narni Kejujuran Abun Awas Dapat Dipercaya Apa Udah Kalau Begitu Saya Berikan Satu Kampak Lagi Pasti Ini Kampak Kamu Sebenarnya Kampak Kamu Juga Saya Temukan Abun Awas Langsung Niling Nah Ini Bener Baru Kek Kampak Saya Terima Kasih Saya Dapat Kembali Mengambil Kayu Itu Jin Langsung Nyerah Dia Bilang Kejujuran Kamu Dapat Dipertanggung Jawaban Karena Kamu Jujur Maka Kampak Perak Dan Kampak Emas Ini Pun Aku Berikan Sama Kamu Silahkan Kamu Ambil Akhir Akhirnya Si Kakek Yang Tadi Menolong Abu Nawas Alias Jin Itu Pergi Meninggalkan Abu Nawas Dan Abu Nawas Mengambil Kayu Serta Pulang Ke Rumahnya Dengan Membawa Tiga Buah Kampak Kampak Yang Dia Miliki Yang Sudah Jelek Yang Gompal Yang Sederhana Beserta Hadiah Kampak Perak Dan Kampak Emas Begitulah Kejujuran Sangat Berat Memang Apabila Dilakukan Dan Dipikul Dalam Kehidupan Tetapi Kejujuran Memiliki Makna Yang Sangat Tinggi Dan Kejujuran Adalah Harga Diri Dan Kepercayaan Dari Orang Lain Terhadap Pemilik Kejujuran Itu Tersebut Akang Akan Mengakhiri Kisah Ini Dengan Pantun Tahu Dipukul Pasti Hancur Dimakan Sama Ketan Begitu Berat Memikul Sifat Jujur Karena Jadi Musuh Setan Satu Lagi Selandap Selunduk Nyari Kencur Eh Mengapa Dapetnya Bubur Selama Hidup Tak Pernah Jujur Jasad Menangis Di Dalam Kubur A lacked Traph Apu Tuh Sambor